Di usianya yang masih sangat belia, dua remaja yang bahkan belum memiliki KTP berikut viral karena 10 kali mencuri sepeda motor. Dua remaja asal Medan Sumatera Utara tersebut diduga bagian dari komplotan maling profesional. Dua remaja yang belum memiliki kartu tanda penduduk ini diciduk polisi setelah 10 kali mencuri sepeda motor. Lima dari sepuluh aksi dua remaja ini rupanya terekam kamera pengawas. Salah satunya saat JD dan MS menggasak motor jamaah yang lagi sholat berjamaah di Masjid Takwa Jalan Belat, Medan Sumatera Utara. Dengan keahlian yang dimiliki, pelaku gerak cepat memanfaatkan situasi lengang. Polisi curiga jika kawanan remaja ini masuk dalam kelompok kriminal berpengalaman karena tindak tandu keduanya terlihat seperti penjahat profesional. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitu juga dengan pencuri cilik yang dikenali jin ini. Saat akan beroperasi lagi, keduanya ditangkap di Jalan Padang. Penangkapan ini wajib disyukuri. Selain warga Medan bisa sedikit lega karena kendaraannya maling motor berkurang. Semoga dua remaja yang masih punya masa depan ini juga bisa memperbaiki diri selama di penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, INews, melaporkan.